Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar berlangsung di wilayah Kabupaten Tuban, Cowa Timur, sejumlah SPBU, baik dalam kota maupun sepanjang jalur nasional Pantura mengalami kehabisan stok. Sementara itu Polda, Kalimantan Timur bersama Polresta Balikpapan berhasil mengungkap kasus penimbunan BBM bersubsidi jenis solar, 4 tersangka serta 1 ton 400 liter solar bersubsidi berhasil diamankan. Antrian kendaraan terjadi di sejumlah SPBU wilayah Kabupaten Tuban pagi ini. Puluhan kendaraan berbahan bakar solar mengantri hingga keluar jalan raya seperti yang terpantau di SPBU Sleko dan SPBU Gesing. Para pemburu solar rela antri berjam-jam demi mendapatkan jatah bahan bakar untuk kendaraannya. Beberapa SPBU yang sempat disinggahi selama perjalanan di jalur Pantura mengalami kekosongan stok solar. Kondisi ini tak hanya terjadi pada SPBU dalam kota. Sejumlah SPBU sepanjang jalur provinsi dan jalur nasional Pantura diketahui juga mengalami kelangkaan. Akibatnya banyak kendaraan terancam kehabisan bahan bakar di jalan. Ini dari mana mau kemana Pak? Dari Tuban mau ke Jember. Muat apa ini Pak? Muat semen. Ini kok parkir di SPBU kenapa Pak? Sudah ada solar. Sejak kapan Pak di sini Pak? Jam 1. Infonya gimana Pak dari SPBU? Katanya ya sudah tahu. Pasang gitu ya. Sementara itu di balik papan Kalimantan Timur, di tengah kelangkaan solar bersubsidi, rupanya ada oknum yang melakukan tindak kejahatan pidana terhadap bahan bakar solar. Sedikitnya empat orang tersangka penimbun BBM jenis solar bersubsidi berhasil diamankan. Modus yang digunakan para pelaku adalah menyisakan solar bersubsidi dan ditampung di sebuah jerrycan, serta memodifikasi tangki solar menjadi dua bagian dengan masing-masing 200 liter tangki. Sebuah truk yang setelah mengisi di SPBU dan setelah diperiksa ternyata melakukan perbuatan curang, di mana dia telah memodifikasi truknya menjadi dua tangki, dan dua tangki itu nyambung. Tim Liputan AI News melaporkan.